Siapa saja pahlawan nasional yang pernah mendekam di penjara sadis Balai Kota Batavia ini? Tonton terus video ini dan jangan lupa subscribe. Gedung megah yang kita lihat ini dulu adalah Balai Kota Batavia. Bentuknya sama persis dengan Istana Kerajaan Belanda di Amsterdam. Terletak di kota Tua Jakarta, gedung ini kini menjadi Museum Sejarah Jakarta atau lebih dikenal dengan Museum Patamila. Tiket untuk masuk gedung ini tidak mahal. Rp 5.000 untuk dewasa, Rp 3.000 untuk mahasiswa, dan Rp 2.000 untuk pelajar. Gedung yang dibangun pada tahun 1707 atas perintah Johan Van Horn, Gubernur Jenderal Belanda saat itu ternyata memiliki tiga fungsi. Pertama sebagai Balai Kota, kedua sebagai pengadilan, dan ketiga sebagai penjara. Di bawah gedung ini terdapat penjara yang tingginya 1 meter dengan luas 4 x 5 meter. Kolon kabarnya setiap ruangan diisi 40 sampai 50 orang tanpa diberi makan. Di sisi kiri gedung ini terdapat juga penjara bawah tanah khusus wanita yang tingginya hanya 1 meter. Di ruang bawah tanah yang tingginya hanya 1 meter ini, Malau Nasional Asal Aceh, Cud Nyadid, juga pernah disekap Belanda di sini sebelum dibuang ke Sumedan. Sedangkan di atasnya terdapat ruang istirahat yang digunakan oleh para Gubernur Jenderal Belanda yang menjabat saat itu. Namun, saat Belanda menangkap Pangeran Diponogoro, sebelum dibuang ke Sulawesi, Pangeran Diponogoro sempat dipenjarakan di ruangan ini oleh Belanda. Di lantai bawah terdapat batu-batu prasasti yang menceritakan berdirinya kota Jakarta. Di museum yang disemikan Gubernur Jakarta Ali Sadikin pada tahun 1974 silam, barang-barang di sini masih terlihat seperti aslinya. Lantai, pintu, dan tangga masih terlihat kokoh dan kuat. Museum ini juga menyimpan foto-foto Gubernur Jenderal yang pernah bertugas di Batavia. Juga ada patung Raja Belanda di sini. Di dalam museum ini terdapat foto dan lukisan yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat zaman kolonial Belanda. Selain koleksi-koleksi tadi, di museum ini juga tersimpan senjata-senjata yang digunakan pada zamannya, termasuk dua bilah pedang yang digunakan al-gojo untuk memenggal kepala orang yang dihukum mati. Gubah kecil di tengah lapang ini adalah sarana air bersih gratis bagi penduduk kota Batavia. Sobat Ransel, jika video ini bermanfaat, bagikan ke teman Anda. Jangan lupa subscribe dan pencet tanda lonceng, agar kita bisa berjumpa lagi dalam video jalan-jalan asik dan murah ala Model Ransel. Sampai jumpa!